Intro Kembali lagi bersama saya Bram Suindun dalam program Eagles Live Oke sahabat Eagles Live saya akan ngajak Bro Albert Luke Membahas Mission Impossible Bro Albert Yes Anda terlibat di dalam Beberapa Organisasi Ya Sebagai seorang pengusaha Anda juga terlibat di Organisasi masa Ya organisasi masa Untuk Mengawal Pancasila ini Tetap eksis Dan dihidupi oleh Seluruh insan Indonesia Wah ini Mission Impossible menurut saya Ya Boleh dibagikan buat pemirsa Iya Kayak sih Kenapa saya ada di dalam sebuah orma Saya gak pernah kepikiran Tapi Saya cuman mendapatkan sebuah calling Yang memang mungkin Buat saya sesuatu yang diluar kapasitas saya Tapi saya berdoa Dan saya bertanya Kalau memang Tuhan Ijinkan saya ada di sini Jadikan saya terang Jadikan saya dampak gitu Sama Seperti Paulus katakan Kalau aku hidup Aku hidup untuk Kristus Memberi buah Memberikan Sebuah Kesaksian lah Saya percaya bahwa Hari-hari ini Ya bukan artinya Kita jago Untuk menjaga Rumah Pancasila Nah organisasi yang kita ada ini Bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat Bersama dengan orang-orang percaya Kita untuk menjaga rumah Pancasila Yang dimana ada perbedaan Yang dimana perbedaan suku bangsa Bahasa Bicara-cara berpikir Agama berbeda Tapi Marilah Kita ini anak-anak Tuhan Bisa menjadi terang Amin Bisa menjadi dampak Karena ini sebuah misi yang Tuhan taruh buat kita Untuk kita menjadi terang di sana Amin Bukan hanya Jadi sesuatu yang Ya cuma sekedar eforia saja Tapi bagaimana Hidup kita bisa jadi lilin kecil Oke Di tengah kegelapan Nah apalagi hari-hari ini banyak sekali Di bangsa kita ini Diadu Perpecahan Ah itu tantangannya ya Ya Nah itulah yang harus kita alamin Kita harus Banyak disitu berdoa Apa sih yang Tuhan lakukan Buat kita untuk kita di sana Tuhan taruh kita untuk di sana Kita jadi berkat Bukan untuk menjadi sesuatu Makanya saya minta juga teman-teman Para pemirsa di manapun anda berada Ya Jangan lupa untuk terus berdoa buat bangsa ini Amin Karena saya percaya Tuhan menaruh sesuatu hal yang besar buat bangsa ini Amin Setiap kita dipanggil untuk melakukan misi yang besar yang Tuhan lakukan Ya Buat kita setiap hidup kita gitu Jadi Saya pribadi Saya teringat ketika Paulus katakan begini Aku hidup dulu aku anggap yang aku anggap dulu semuanya enak Tapi sekarang aku hidup aku untuk Tuhan gitu Oke Jadi kembali teman-teman Para pemirsa dimanapun Melihat acara live channel ini Saya cuma mau bilang gini Sebuah misi yang bener kalau saya tadi menyikapi dari Coach bicara tentang misi itu M, I, S Kalau saya tadi bicara disini menyadari Kalau saya bicara M yang pertama Bagaimana melihat Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita Iya Itu misi yang pertama Melihat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama Iya Nah yang kedua Saya menambahkan nih Coach Iya bagus I, yang kedua ini bagaimana kita harus punya integritas Integritas Nah integritas itu penting sekali di dalam sebuah pelayanan yang impossible ini Oke Karena buat saya hari-hari ini diperlukan orang-orang yang memiliki integritas Amin Yang ketiga Bicara misi yang ketiga Ini ada kata S Bicara S ini Bagaimana kita memberikan sebuah service Service ini bicara pelayanan Oke Pelayanan yang Tuhan mau kasih buat kita Nah ketika kita lakukan M, I, S itu Ada kata yang terakhir I-nya ya I yang terakhir ini Saya gak minta banyak-banyak Indah bersama dengan Tuhan Indah bersama Tuhan Oke pemirsa supaya anda tetap bisa ngikutin Iya Ya saya coba mengulangi ya Jadi karena ini anda diberkati loh bonus ya Anda dapat tips dua akronim dari kata misi ya Dari versinya Pak Albert Ya dimulai dari mission impossible itu adalah ketika anda mulai melihat panggilan Tuhan Atau menemukan panggilan Tuhan dalam hidup anda Oke Setelah itu anda perlu jalani dengan integritas ya Integritas bicara karakter yang dapat dipercaya Dapat dipercaya Tuhan tentunya dapat dipercaya oleh manusia Dan S-nya adalah Service Service Ya misi itu bicara pelayanan ya Kita harus berikan pelayanan yang terbaik Ya dan yang ketiga Indah pada waktunya Bukan yang ketiga yang keempat Yang keempat ya Akibatnya adalah indah Semuanya indah Semuanya indah Jadi misi kita adalah membuat yang Sesuatu itu indah Yang keempat yang buruk menjadi tidak menjadi baik Ya Karena kos tadi bicara tentang Tentang Paulus Paulus itu dulu orang yang kacau Paulus itu dulu orang yang berantakan Tapi ketika dia bertobat Hidup dia begitu luar biasa Hidup dia begitu indah Jadi buat saya Saya pun punya pengalaman yang buruk Punya pengalaman setiap kita punya pengalaman yang hancur di dalam Tuhan Iya Tapi ketika Tuhan panggil kita Punya tujuan yang indah Jadi misi kita jadi mengubah yang buruk tadi Jadi baik Jadi indah Jadi cantik Ya sudah lah Begitulah kurang lebih Bagus gitu Ya Kan nama juga Eagle Life Kalau bicara Eagle Life Hidup kita ini seperti burung Raja Wali Burung Raja Wali itu terbang tinggi Ada badai ada apapun gitu kan Nah inilah Nah kebeneran kan judulnya Eagle Life nih Nah bagaimana kita Eagle Life ini Kita harus seperti anak-anak Raja Wali Burung Raja Wali itu Jadi jangan kita lupakan dengan Esensi itu Amen Kita ini adalah anak-anak Tuhan Yang harus melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin Amen Itulah Eagle Life Jadi keberadaan kita ya di bumi ini sebetulnya bukan kebetulan Ya di bumi seperti di dalam surga lah Dibadikan Tuhan ya untuk memenuhi tujuan kerajaan surga Ya ya Tinggal di Indonesia ini kalau kita dilahirkan di bumi Indonesia Harusnya kita jadi berkat Ada maksud itu Ya kalau enggak ngapain Kita harus bikin Indonesia Bikin Indonesia Menjaga rumah Pancasila itu penting Ya Perbedaan yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini harus kita jaga Amen Apalagi kita anak-anak Tuhan Amin Harus jadi terang Jadi berkat Ya Jadi cahaya Ya semuanya bagaimana Ya enggak gampang Perlu proses coach Jadi jangan ikut-ikutan anti Pancasila Nah Itu salah total Nilai-nilainya itu nilai-nilai Alkitabia Ya makanya Nilai Kristiani Ketuanan yang maes akan yang pertamanya Pancasila kita Jadi Para pemirsa teman-teman yang hari ini melihat acara ini Ya saya cuma bilang begini Marilah kita berdoa buat bangsa ini Amin Marilah kita menangis buat bangsa ini Marilah kita terus berjuang buat bangsa ini Tapi marilah kita jadi masyarakat yang baik Nah itu salah satunya Masyarakat yang benar Ya Bukan yang baik Yang benar Benar dan baik Bukan baik dan benar Tapi benar dan pasti paling baik Amin Ya sama aja lah sebenernya Jadi Siang apa Hari ini saya cuma berpikir Kita harus tetap percaya Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang besar Amin Mission impossible Kita adalah orang-orang yang Ya kita adalah orang-orang yang Pertamanya kita bilang gini Gak mungkin kita bisa berubah Tapi di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Amin Yang tidak mungkin yang hidupnya hancur Tuhan bisa ubahkan Ya Itu sih Scott buat saya Ya tidak sedikit kesulitan Tantangan pertumbuhan yang harus kita hadapi Ketika kita mulai menjalani misi Ada orang yang Tuhan kasih misi Khusus di bidang pendidikan Ya berjuang Bagaimana membangun pendidikan yang baik Ya Dari kondisi keuangan yang terbatas Yang sedikit Fasilitas serana perasaan yang sedikit Dan pelan-pelan untuk menjadi besar Itu gak mudah Banyak kali mungkin Anda ingin menyerah Ya kan Karena memang tidak mudah untuk itu Tetapi Jangan pernah menyerah Ketika Tuhan yang memberikan misi itu kepada Anda Pasti ya Tuhan yang memulai bersama Anda Tuhan juga akan memulai bersama Anda Sampai akhir dengan sempurna